Halo para koder yang luar biasa yang setiap harinya bergelut dengan kode-kode yang ada Sekarang kita mau bikin sesuai request di Youtube Bang, gimana sih cara nambahin menu yang ada drop down-nya? Begini ceritanya Ini ada menu home, branda, dan profile Kita mau tambahin satu menu lagi nih yang bisa drop down katanya Pakai HTML CSS aja ya biasa ya Oke, ini kodingan kita yang saat ini Ini contekan yang bakal kita buat nih Kita mau bikin menu lagi Namanya tutorial Di dalam menu tutorial ada submenunya yaitu networking, design, graphic design, dan web Oke ya, ada programming juga Mau lihat jadinya kayak apa? Kita ikuti, kita ketik satu-satu Seperti biasa Ini home, branda, dan profile kita buat dengan li atau list Di dalam tag ul, unordered list Oke, kita tambahin satu lagi disini li Yaitu sebagai list kan Di dalamnya ada link Oke, kita boleh nyontek disini sih udah sediain Nah, cuma di li ini kita kasih kelas Karena kan dia beda sama menu-menu yang lain Yang lain kan menu-menunya biasa aja nih ya kan Hanya link biasa Link dengan ahref, link biasa kan Kalau ini kita mau bikin drop down Maka kita kasih kelas Namanya drop down Drop down Drop down ya Di dalam itu Kita kan disini mau kasih menu di atasnya gini nih Di sebelahnya profile Sama kayak profile dia kan ada ahrefnya nih Nah, kita kasih disini Sorry Disini A Jangan lupa tutup dulu tagnya Sebagai link ya Href Yaitu tujuan dari linknya Karena kita mau Belum bikin Mau ada kemana-mana Kita bikin pagar aja Artinya belum ada linknya Begitu Nah, disini kita bikin span Span buat apa sih? Udah, nanti juga ngerti Tulis aja dulu Bader banget ya Bosa Sub Nah, di dalam sini kita tulis Networking Salah Ulangi Tutorial Kan ini kita mau bikin tab di atasnya sini nih Menu di sini nih Kita save dulu ya Save ya Kosong ya Kosong ya Kosong ya Kosong ya Kosong Nah, muncul nih menu namanya tutorial Ini kan terlalu Terlalu biasa gitu ya kan Kita mau bikin drop down Di bawah tutorial ini Oke, kita nyentek lagi Kita udah mulai sampai sini kan Kita lanjutin Kita buat Di bawah A Di bawah A ini nih Tag A Kita buat sebuah tag lagi Div namanya Div apa sih div Udah ikutin aja Bader banget ya Tengerti Div itu divide Pembagi Sama kalau di kantor ada divisi Div Div Nah Simple lagi itu Div itu kita membagi Nah Kita kasih kelas Namanya drop down Drop down Konten Tujunya buat apa sih? Buat nanti loh Ketika ini kita hover Dia ada drop down gitu loh Ini anak-anaknya drop down itu loh Oke Kita kasih kelas Namanya drop down content Namanya boleh-boleh Nggak boleh Nama kelas Nama id itu bebas Asal Nanti pas manggil di CSS Kita sesuaikan nama-namanya Yang udah kita buat Begitu Begitu Oke Kita lanjut dulu Kembali ke HTMLnya Nah Sekarang kita tambahkan nih Di dalam drop down tadi Kita mau buat drop down lagi kan Nah Kita bikin berarti Kalau tadi kita bikin sini all Kita bikin lagi sini all Kita bikin unordered list Lagi gitu Unordered list itu apa sih? List yang nggak ada Urutannya gitu loh Kalau yang ada urutannya apa ya? Namanya all All ordered list Nah Begitu sekilas Nah Selanjutnya kita ketik lagi nih Disini ada li lagi dong Nah Seperti biasa Ada archive lagi dong Seperti biasa Kita bikin pagar saja Di dalamnya kita mau bikin apa? Drop down pertamanya Anak pertamanya dia Cih anak pertama Jali Ini kita geser Kekecilan nih Direct codingnya Oke Kita mau bikin Di dalam tutorial Kita mau kategori Tutorialnya namanya networking Nah Kita save dulu ya Nah Sekarang ini kita refresh nih Duar Meledak Waduh Kacau balau udah ini lah Jangan panik Jangan bimbang Itu karena kita belum Ngehandle CSS yang udah kita buat nih Dia ngebuat disini kan ada div lagi nih Rusak jadinya nih dia nih Rusak nih Kita bikin div lagi segala macem Nah kita harus bikin di CSS nya Oke Kita mau ke CSS sebentar ya Nah ini dia CSS nya nih Cuma 3 kelas yang kita handle 2 kelas Drop down Nah Untuk yang kelas drop down Kita mau bikin posisinya relatif Relatif apa sih Ya relatif gitu loh Gue tuh orangnya relatif gitu ya Ganteng itu relatif ya kan Katanya gitu Buat apa Udah ikutin aja dulu Nah belum berubah kan Kita refresh belum ada perubahan kan Kita selesaikan dulu nih Untuk drop down Konten Kelas yang tadi udah kita buat loh disini nih Kelas yang udah kita buat disini nih Nah ini kita copy aja deh Kalau kelas di CSS kan pake titik ya Ingat ya biasa ya Oke Kita bikin display nya non Kenapa kita gak mau ditampilkan Posisinya kita buat absolute Background color nya kita buat Karena dia ini hijau ya Ya kita bikin aja hijau juga lah sama Green Minimal Lebar ya Min width nya Kita buat 160 pixel Nah Box shadow itu buat apa Nanti loh ya Kan dia ada kotaknya tuh Nah ini kita copy aja nih 0 pixel Jarak atasnya 0 Jarak ke kanannya 8 pixel Jarak ke kirinya 16 pixel Jarak ke Sorry tadi ke bawah 16 pixel Jarak ke kirinya 0 pixel lagi Jadi kanan kiri 0 Sorry Atas 0 Kanan 8 Kiri 16 Gimana sih Atas 0 Kanan 8 Bawah 16 Kiri 0 Gitu Bacanya atas bawah kanan kiri Atas bawah kanan kiri Sorry Atas kanan Bawah kiri Gak jelas Gitu ya Nah untuk warna Kita bikin RGBA Jadi warna itu ada 3 ya Kita bisa langsung tulis Misalkannya green Kita bisa langsung Kita bisa tulis juga hexanya ya Kita juga bisa tulis RGBA Red green blue A nya gak tau apaan lah Gitu Kita lanjut Kode ini bisa dicari ya Ada juga yang ini nih Kita tulis hexanya Ya Dah Ini kita bikin 0 0 0 0,2 Nah padding Kita bikin kotaknya nih Ukuran kotaknya 12px 16px Ini kalau ini artinya Atasnya 12 Kanannya 16 Bawahnya 12 Kirinya 16 Gitu ya bacanya ya Z index Kita buat 1 Floatnya bottom Kita coba lihat lagi Nah ini udah rapi nih Wih sulap ya CSSnya Emang begitu Kalau kita nyisipin HTML Kita belum handle CSSnya Berantakan Nah cuma Ketika kita hover Dia belum membuka apa-apa Padahal Di dalam menu tadi Di dalam tutorial Kita udah buat Satu menu lagi Namanya networking Nah Itu karena Networking ini Yang udah kita buat Kita belum handle Di CSSnya ini loh Yang ketika ini Dropdown di hover Sama dropdown content di hover Kita belum handle CSSnya Yaitu disini nih Ya Kita tambahkan perintah ini Oke kita ulang ya Dropdown Titik 2 hover Ketika dropdown di hover Atau Ketika Tadi ya Yang ini nih Kelas dropdown content Ketika dropdown di hover Atau ketika dropdown Yang ini Kelas yang ini Kita copy aja Supaya jangan Taipo ya Oke Nah kita bikin dia apa Di block Display block Nah Kita coba Nah jadi kan nih Dia ketika tampilin Dia di block nih Networking Ini dia jadi dropdown nih Nah selanjutnya Kita tinggal tambahkan Deli nya saja Kalau mau nambahin Menu-menu berikutnya Contoh Kita mau nambahin Untuk desain Di tutorial Kita udah mau bikin Tutorial desain nih Menu desain Kita udah mau bikin juga Apa Programming 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 ya Bukan programming ya Programming mah Apa ya kan Nah ini tutorial Nah Jadi ketika di hover Ada networking Desain programming Ini jadi dropdown nih Karena kita menambahkan 3 CSS ini Jadi hanya sesimpel itu ya Jadi kita buat sini Kita buat satu menu baru Namanya tutorial Di dalam menu itu Kita udah bikin dropdown Yang kontennya ada networking Desain dan programming Yang CSS nya kita block display nya Ini disini kita atur kotak nya Oke sekian kali ini Jangan lupa like Kalau suka Jangan lupa Subscribe Oke Kalau gak suka Boleh unlike Dan berikan alasannya Di komen Ayo mari kita saling Berbagi Kok jadi kotor Gue bercanda See you guys Dah Coek Dimana cara matinya ini Bye 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 Bye